Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas Semoga kita selalu berikan rancangan Dalam segala urusan ya Masih dengan channel Baraya Motor Channel yang membahas tutorial perbaikan di kendaraan anda ya Pagi ini kita akan Sedikit mesih Tips untuk Penggantian air radiator kulen Mobil Toyota Bansal ya Nah airnya udah gak ada warnanya ya Kita akan ganti Air radiator ini Ini untuk Pembuangan air radiatornya terdapat di bagian bawah ya Kita puter Sampai air radiatornya keluar ya Oke terima kasih banyak Yang udah setia bantangin channel kami Yang udah like comment sama saya Terima kasih ya Ini kita lagi proses mengganti air radiator kulen Untuk langkah kedua ini Kita sekalian Di bagian serponya kita cuci ya Kita kuras juga kita ganti Warnanya udah kotor ya Ini buat Tempat cadangan air radiatornya Ini jangan lupa buat Tutup ini juga dibuka ya Ini tutup untuk Untuk pembuangan angin Ladiator kulen Biar semuanya habis Tunggu beberapa saat Sampai airnya betul-betul Habis ya Mungkin kalau untuk Air radiator kulen bawaan mobil Bisa nyampe Dua tahunan ya Atau kadang-kadang nyampe lima tahun Kalau bawaan Tapi kalau udah Yang produk toko Paling Tahan Dua tahun lebih lah Tergantung pemakaian sih Tergantung pemakaian ini Airnya masih belum habis Ini untuk Menjaga Suruh mesin tetap stabil ya Jadi yang Jangan biarin Air radiator nyampe Ke kuning-kuningan Atau kotor Nanti bisa menimbulkan Mesin mengalami Overhead Ini pembuangan air radiatornya Ini pembuangan air radiatornya Habis kita nanti tinggal isi Sama radiator yang Baru ya Radiator kulen yang baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton di mana ini kotor tadi anginnya udah kita buang dari sini sampai benar-benar gelembungnya hilang ya kita akan coba nyalain dulu takutnya nanti pas mesin nyala air radiatornya berkurang kita tambahin kalau udah normal kita tutup lagi langsung bisa dipakai ya terimakasih banyak yang udah setia pandangin channel kami mungkin tutorial dari kami hari ini cukup sekian ya untuk proses mengganti air radiator pulen Toyota Pansa terimakasih yang udah setia pandangin channel kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih